Di Garut, terdapat dua buah jalan yang terbilang cukup angker karena menyimpan sejuta misteri, yang ditanjakan penganten dan jalan muncul. Di kedua jalan ini, seringkali terjadi kecelakaan dan menelan banyak korban jiwa. Tanjakan Penganten Tanjakan Penganten merupakan salah satu ruas jalan yang terletak di Kampung Halimun, Cisandaan, Desa Pananjung, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut. Kawasan jalan penghubung wilayah kota Garut dan Pantai Ranca Buaya atau daerah kecamatan Bumbulang ini, memiliki berbagai tanjakan, turunan, dan tikungan tajam yang cukup membahayakan. Tanjakan Penganten dikenal gemar menelan korban. Beberapa di antaranya adalah rombongan penganten. Mungkin karena hal itulah tanjakan ini dinamakan Tanjakan Penganten. Berdasarkan data dari Posek Pamulihan Kabupaten Garut, ada banyak korban yang tercatat mengalami kecelakaan di wilayah Tanjakan Penganten. Mulai dari luka ringan hingga tewas mengenaskan. Jumlah korban kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2014 hingga awal tahun 2017 di Tanjakan Penganten. Lalu, apa penyebab banyaknya terjadi kecelakaan di kawasan Tanjakan Penganten ini? Apakah karena faktor alam dan kontur jalan? Atau ada gangguan dari makhluk gait yang mengkuni wilayah ini? Jika dilihat secara rasional, penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi di Tanjakan Penganten ini karena faktor curame jalan dan perubahan cuaca secara ekstrim. Ya itulah nih, apa namanya, ya faktor cuaca. Ya sampai saya sebelum tiga bulan. Tiga bulan pertama menjadi Posek Pamulihan, saya mengajukan tebing tersebut untuk dipapas. Dipapas tebing ke PU Provinsi. Kemudian Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Tapi ternyata ada juga yang kecelakaan. Nah itulah, mungkin faktornya yang medan jalannya terlalu ekstrim lah. Namun menurut warga setempat dan masyarakat di sekitar, di sana terdapat seorang wanita yang selalu gagal menikah hingga tiga kali dan menyebabkan dirinya frustrasi. Ia lalu menerjunkan diri ke dalam jurang. Dan tak lama setelah kematian tragisnya, jalan tersebut sering terjadi kecelakaan maut dengan korban rata-rata para pengantin. Salah satu kasus kecelakaan yang menewaskan pengantin terjadi di tahun 1998. 1998, jam 7 lah kira-kira. Di sini kan bapak-bapak, jalannya kecil. Sebegini, ini kayak kan dulu, kemarin dipasarin. Jadi mobilnya mau ke sana, didelemparkan ke kanan. Yang di depan itu, supir satu, perempuan tiga. Yang satu, pengantin dari sebelah pintu kiri masuk ke pintu kanan supir. Makanya ini... Tak hanya pengantin, banyak yang menjadi korban juga supir tenuk bahan bangunan. Karena konon, di area ini terdapat sebuah kerajaan gaib yang senang mengambil bahan bangunan. Karena seringnya terjadi kecelakaan, pengantin dari luar kota, kemudian banyak yang turun dari kendaraan, berpisah dari rombongan, agar tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begini. Kalau seandainya ada rombongan, misalkan dari luar kota, kemudian dia suka istirahat di rumah makan di situ ya, yang di atas. Yang di atas. Kemudian dia disuka nginformasikan. Lebih baik turun saja, terkawal, minta kawal ke polisi, atau naik ojeng saja, supaya lewat dari tanjakan itu, baru si rombongan ngikuti. Jangan sampai si calon pengantin tersebut ikut rombongan. Kalau sudah melalui tanjakan itu, bisa bergabung lagi ke sana. Bahkan saat mengevakuasi korban kecelakaan, beberapa kejanggalan pun pernah dialami oleh pihak kepolisian. Kalau untuk, ya contohnya untuk ini, evakuasi,